Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com Di video kali ini saya akan memberikan 5 cara mengecilkan perut buncit untuk Anda para wanita Ini penting banget untuk dibahas karena banyak banget yang tanya ke saya Mas Dika gimana caranya ya Biar perut saya yang buncit ini bisa jadi lebih langsing dan bisa seramping dulu gitu Dan karena itu kalau Anda wanita dan mengalami perut buncit Pastikan Anda langsung subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar selalu dapat notifikasi setiap kali saya nanti memosting video-video baru Dan langsung saja inilah 5 tips atau 5 cara mengecilkan perut buncit pada wanita Pertama, Anda harus menemukan kaosnya terlebih dahulu atau penyebabnya Ini penting banget mbak, bu, tante, bunde dan lain sebagainya Sebelum Anda mencari solusi-solusi apalagi mengkonsumsi obat-obat pelangsing Anda harus ngerti terlebih dahulu mengapa perut Anda itu bisa membuncit gitu ya Jawabannya simple Perut itu membuncit karena di dalam perut terdapat timbunan lemak Dan lemak-lemak ini terjadi bukan karena Anda mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak Karena sudah pasti orang-orang yang obesitas, orang-orang yang buncit itu mereka menghindari makanan-makanan berlemak Mereka nggak berani makan santan, nggak berani makan jeruan, nggak berani makan ganji dan lain sebagainya Karena konon katanya berbahaya Jadi lemak yang ada di dalam perut itu bukan karena mengkonsumsi makanan-makanan tinggi lemak Tapi karena apa? Karena adanya kelebihan kalori Dan kalori ini karena umumnya yang kita makan adalah gula, yang kita makan adalah karbohidrat Itu biasanya kelebihan kalorinya itu terjadi karena tingginya kadar gula di dalam darah Jadi kuncinya yang menyebabkan perut Anda buncit itu karena kadar gula di dalam darah Anda terlalu tinggi Karena itu penting banget untuk tahu kadar gula di dalam darah itu terjadinya karena apa Jadi penyebabnya adalah adanya kelebihan kadar gula di dalam darah Dan kadar gula itu nggak boleh berlebihan Karena itu kadar gula darah ini akan diubah jadi lemak dan disimpan di dalam perut Salah satunya perut ada di pinggang, ada di bokong Tapi karena kita ngomongin buncit, lemak di dalam perut Anda itu terjadi karena kelebihan gula Itu tips yang pertama Cara yang kedua, karena kelebihan kadar gula di dalam darah itu salah satunya disebabkan oleh pola makan Pola makannya berarti harus diatur Dan ketika kita ngomongin pola makan, itu nggak cuma sekedar apa yang dimakan Tapi juga when you eat atau kapan Anda makan Karena itu kalau Anda kepingin perutnya yang buncit jadi langsing Pertama, atur when-nya Kapan Anda makan? Saya tanya kepada Anda kapan Anda makan? Biasanya Anda akan makan jam 6 pagi gitu ya Tapi tahukah Anda jam 4 pagi sampai jam 12 siang itu bukan waktu yang tepat untuk makan? Itu menurut teori ritme sirkadian Jam 4 pagi sampai jam 12 itu fasenya adalah pembuangan Jadi waktunya untuk BAB, buang urin, berkeringat, dan lain sebagainya Karena itu kalau Anda misalnya biasa makan jam 6 Maka bikin plan 10 hari ya Undur sarapannya Mulai dari jam 6 menjadi jam 7 Jadi jam 8 Jadi jam 9 11 12 Sampai Anda nanti terbiasa Tidak makan minimal Sampai jam 12 Nah, OCD-nya Deddy Corbusier itu menerapkan ini Nah, ini disebut sebagai intermittent fasting sebenarnya Jadi tidak makan dari jam 8 malam sampai jam 12 siang Kalau tiba-tiba Anda tidak makan sampai jam 12 Dijamin lemes Karena itu saran saya Kurangi Mundurkan jam sarapan Anda secara bertahap Jam 8, jam 7, jam 6 Eh, jam 9, jam 10, jam 11 gitu ya Lalu, what you eat-nya juga harus diatur Atau apa yang Anda makan Anda harus ngerti makanan apa sih yang paling naikin kadar gula di dalam darah Anda boleh cari tahu sendiri intinya Protein itu 56% akan naikin kadar gula di dalam darah Lemak itu 10% akan naikin kadar gula di dalam darah Dan karbohidrat itu akan naikin kadar gula sebanyak 100% Jadi 100% karbohidrat kalau dimakan Dia akan diubah jadi gula Karena itu What you eat-nya berarti yang diatur adalah Kurangi karbohidratnya Contoh Contohnya misalnya nasi Kalau Anda biasa makan Sekali makan itu 20 sendok nasi Maka Selama 10 hari ke depan Kurangi Mulai dari misalnya Kurangi makan 16 Kemudian makan 12 sendok Lalu 10 sendok Lalu 8 Lalu 5 Lalu 3 gitu ya Sampai Nanti di hari ke-10 Anda udah bisa Nggak makan nasi ini Tapi kalau nggak makan nasi apa lemes pada jika? Nggak Kalau Anda lemes itu berarti Kalau hari ini makan nasi 20 sendok Besok sama sekali nggak makan nasi Iya itu lemes Tapi kalau dikurangi pelan-pelan Insya Allah nggak Kurangi jadi 18 sendok 16 sendok Dan kemudian Perbanyak lauknya Lauknya yang dari hewan Terutama ya Anda boleh makan ayam Anda boleh makan telur Anda boleh makan ikan Anda boleh makan daging Dan lain sebagainya Tapi daging Kalau Anda yang punya Mium dan lain sebagainya Saran saya Nggak Jadi perbanyak ikan Protein dan lemaknya Nggak usah dihitung dulu deh Yang penting Banyak dari bagian Bagian hewan aja gitu ya Insya Allah Kecukupan Insya Allah kecukupan Dan Anda nggak akan lapar-lapar Jadi Coba dulu Jangan ngomong Kalau nggak makan nasi Nggak bisa Coba dulu Kurangi sedikit Demi sedikit Insya Allah bisa Aku juga dulu kayak gitu Dan sekarang udah 3 tahun Kok nggak makan nasi Biasa aja Yang ketiga Ibu-ibu Mbak-mbak Harus diperhatikan Bahwa Kenaikan kadar gula Di dalam darah Itu nggak terjadi Cuma dari luar Nggak cuma dipengaruhi Oleh makanan Tapi juga dipengaruhi Dari Dari dalam tubuh Salah satunya adalah Mengatur sleeping Atau mengatur tidur Kalau Anda begadang Maka tubuh akan memproduksi Kadar gula Dari dalam darah Maaf Kalau Anda begadang Maka tubuh Anda Akan memproduksi gula Dalam jumlah besar Lewat proses yang namanya Glukoneogenesis Ya Karena itu Kalau nggak pengen perutnya buncit Itu berkurang Maka Atur waktu tidur Anda Usahakan Anda sudah tidur Maksimal jam 10 Sampai jam 4 pagi Kalau bisa jam 8 Udah tidur sih ya Karena Kalau di Islam Rasulullah itu Menganjurkan tidur Setelah sholat isa Tapi kalau nggak bisa Ya maksimal jam 10 Kalau ini Anda atur Maka gula darah Anda Tidak akan melonjak Dan insya Allah Lemak badan Anda Tidak hanya Nggak akan bertambah Tapi juga bisa berkurang Yang keempat Ini penting banget Stress itu Bisa naikin kadar gula Di dalam darah Karena itu Kalau Kalau nggak pengen Perut buncitnya itu berkurang Atau nggak nambah Ya Anda harus bahagia Gimana cara bahagianya Mas Nika Terserah Anda Saya nggak tahu Anda bisa Misalnya bahagianya dengan Tidak terlalu nyinyir Nyinyirin Jokowi Nyinyirin Prabowo Nyinyirin Puan Nyinyirin Dan lain sebagainya Nggak penting Gitu ya Mulailah hidup yang positif Bahagia Anda boleh jalan-jalan Anda boleh piknik Anda boleh shopping Dan lain sebagainya Intinya Anda harus bahagia Dan yang terakhir Atau yang kelima Olahraga Ya Mau nggak mau Anda harus olahraga Terutama olahraga Yang menguatkan otot Perut Ya Jadi Cara yang kedua Tiga dan empat Itu dia berusaha Untuk nggak nambah Lemaknya Lemak badannya Cara yang kedua ini Dia akan ngebakar Lemak badannya Sehingga berkurang Dan cara yang kelima ini Dia ngatur tentang Otot lemak Otot lemak Otot perutnya jadi kenceng Gitu ya Dan olahraga yang saya sarankan Adalah plank Nah Anda bisa melakukan plank Secara bertahap Selama 10 hari ke depan Hari pertama mungkin Anda hanya Kuat 20 detik Besoknya 30 detik Dan lain sebagainya Gimana cara melakukan plank Mas Nika Caranya Download aplikasi Di Android Nanti saya taruh di link deskripsi Ada aplikasinya Untuk melakukan plank Di situ akan diatur Gimana gerakannya Dan berapa lama Mulai aja dari yang paling kecil Nanti secara bertahap Di hari ke 10 Kayaknya Anda harusnya Udah bisa Melakukan plank Selama 1 menit Jadi Anda tinggal Mengulang aja 1 menit Dikali 5 Nanti 5 menit Jangan bilang Nggak punya waktu Untuk olahraga Hello Olahraga itu Nggak harus ke gym Nggak harus berjam-jam 5 menit plank Itu kalau dilakukan setiap hari Insya Allah Akan sangat bermanfaat Untuk ngecilin perut Anda Oke Itulah 5 cara Untuk ngecilin perut buncit Bagi para wanita Mudah-mudahan Bermanfaat Dan bisa Anda praktekan Saya tunggu 10 hari ke depan Apakah benar Omongan saya ini Membuahkan hasil Atau enggak Tapi harus Anda Praktekan Mudah-mudahan bermanfaat Silahkan bagikan video ini Kalau menurut Anda Ini penting Untuk diketahui oleh Teman-teman Anda Sampai jumpa di video berikutnya Saya Indika Maharendra Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh